Perayaan Tahun Baru Imlek ke-2567 yang akan diperingati pada 8 Februari mendatang mulai dipersiapkan di beberapa pihara di Pekan Baru. Salah satunya pihara tertua di Pekan Baru, pihara Dharma Loka. Seperti biasa, setiap tahunnya pihara Dharma Loka membagikan ratusan paket kembako kepada masyarakat keturunan Tiongkoa yang kurang mampu sebanyak 685 kakak. Menurut pengurus pihara Dharma Loka, Romo Sufianto, bakti sosial yang sudah dilakukan selama 17 tahun ini diharapkan dapat memberi manfaat, berbagi, dan saling membantu antarumat buddhis. 685 kakak, itu kakak ya, kepala keluarga. Kalau dari orang, saya bisa lebih ribuan orang ya kan. Yang akan kita bagikan itu sembako berupa beras, yang mana berasnya kita hitungnya bergambar kakak. Kalau berasnya kita hitung per kepala yang non-produktif. Jadi, satu kepala kita kasih 10 kg. Jadi, kalau misalnya non-produktifnya satu keluarga ada 5 kakak, berarti kita kasih 50 kg beras. Nah, terus yang lain mungkin paket. Seperti gula, itu paket. Itu mungkin kalau lebih satu kakak, satu keluarga itu 2 kg. Terus ada indomie, indomie 2 kartun. Terus ada biskuit. Terus ada minyak makan, minyak goreng ya. Minyak goreng, terus ada sarden. Terus ada buah kaleng, buah ada dalam kalengan. Terus ada minyak suda, beras suda, indomie suda, roti kaleng. Sudah itu mungkin terakhir itu nanti mungkin mereka dari 2 kakak kita akan menemukan alpau. Selain bakti sosial, penyambutan tahun baru Imlek juga dimerayangkan dengan pemasangan lantian di kampung Tionghoa, panjang jalan karet kota Pekanbaru yang dikelola oleh Ikatan Keluarga Tionghoa Pekanbaru. Hal ini mengundang banyak pengunjung dari berbagai daerah untuk berfoto. Diperkirakan jumlah pengunjung akan terus meningkat hingga acara puncak Tahun Baru Imlek atau Cap Gome pada 15 Februari berdatang, sekaligus ajang silaturahmi warga Tionghoa. Penelitian terlibat dalam kegiatan penyambut Hari Raya Imlek ini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mempermudah kebijakan sehingga diharapkan Imlek akan berjalan lancar. Dari Pekanbaru, Oktapus Pitasari dan Trisila Rahmawati antara Riau TV mewartakan.